Pekerjaan lagi, dapat pekerjaan dengan baik, kemarin-mari terkunci, digembok. Ibunda aktris Kimberly Ryder, Irvina Zainal, meradang takala putrinya diduga menutupi dugaan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, aktor Edward Akbar sejak tahun 2019. Kisru rumah tangga antara Kimberly Ryder dan Edward Akbar, kini bergulir bak bola api panas. Meski Kimberly Ryder diketahui telah melayangkan dugatan cerai terhadap Edward Akbar ke pengadilan agama Jakarta Pusat, rupanya tak membuat hubungan keduanya meredah. Bahkan kini muncul jejak dugaan Edward Akbar, pernah melakukan KDRT kepada Kimberly Ryder. Di pihak Kimberly nanti, amin. Doainya. Tahu gak sih tentang penangkalanan ini? Ya tahulah, tahulah pasti. Yang diketahui langsung di mat, depan di mat. Wah banyak ya, banyak. Nanti aja kali ya. Tadi Kimberly udah ceritain belum? Yang menurut Mami paling bisa dibilang enggak? Yang menyangkit pikir gitu. Enggak bisa dimakan. Ya Alhamdulillah, anak saya enggak babak gelur, gancur. Ya Alhamdulillah, keselamatkan lah. Gak aja sih. Ada yang tegik itu kan dilakukan depan lama? Enggak lah, enggak. Oh, kalau depan saya. Kenapa? Lain cerita lagi tuh, Mak. Mami mengetahuinya sendiri, sejak kapan? Ketika dia mengelang-elang tersebut, dia tuh udah berapa tahu? Kami sendiri? Sebetulnya itu ceritanya itu tahun di 19. Kalau yang saya tahunya di tahun ini. Itu, kalau saya mengetahui, ini kayak api tuh keluar kayaknya. Oh, marah banget saya. Tapi mau gimana? Anak ada di sana. Tapi Alhamdulillah, udah aman sih. Iya. Berarti salam ini Kim menutup-menutup begitu. Enggak mau cerita. Iya. Kalau dia cerita, udah tahun tahun 18. Oh, finish. Paterpipo dengan sikapnya Tuhan mungkin nanti selama ini. Pintar. Bermanis di muka saya. Depan saya, maksudnya. Seperti apa tanda itu? Panipulasi atau jangan lupa? Oh, saya gimana? Terus bagaimana dia? Baik-baik. Ya baik. Saya gini loh. Saya udah pesen tolong jaga anak saya baik-baik. Terus itu waktu dalam sujud ya. Waktu kekalian tolong jaga anak saya baik-baik. Terus bahagiakan. Jangan sampai bermasalah. Ya, semua sih. Ya, depan saya baik. Baik. Depan saya. Tapi, ya di belakangnya ya saya tidak tahu. Itu tahunnya di tahun ini. Nah, setelah. Apanya ya. Bulan tahun saya loh. Ya udah, naik. Itu api banyak di atas kepala saya kali. Ya udah lah. Tapi Alhamdulillah ya anak saya selamat. Udah melihat Kim tampik lagi bermain film nih. Tadi katanya cuma support doang. Jadi, Kim doanya doanya. Alhamdulillah. Banyak yang memuji ke diri dari itu. Eee... Ketizen doain Kim Lee dapat kerjaan lagi. Dapat pekerjaan dengan baik. Kemarin-mari terkunci, digembok. Sertai pandu. Tetang. Kira-tai saya baik. Ketorinya. Aduh, walausaha salam. Sebetulnya boleh dibatasi, dilihat pekerjanya. Tidak boleh meninggalkan anak, ya boleh lah itu ya. Cuma bukan ada di belakang sesuatu yang kalian tidak tahu kali ya. Nah, itu lama-lama kan wanita ya ada kesabaran lah. Dia juga ada kesabaran ya. Protagon. Tadi Kim sempat cerita bahwa... Tante, mau tanya. Ini dari sekian sudah mengetahui sikapnya Edward seperti apa sebetulnya. Lalu apakah Tante juga merekomendasikan Kim untuk menggugat caranya gitu Tante? Ayo, gugat caranya aja. Oh, enggak kan. Udah ditalakin. Oh, udah ditalakin. Tiga kali. Kalian, maaf. Kalian kan muslim ya? Nah, kalian muslim kalau ditalakin tiga kali. Tapi, enggak bisa di... Ini kan ya. Maksudnya, bersatu kan? Pasti. Nah, ya... Ya, pengennya dia bersatu. Ya, enggak mungkin lah. Lagipula, oke lah. Misalnya Kim bersatu, mau balik. Jangan harap ketemu saya. Enggak lah. Pasti, kiri juga enggak mau. Pan, lihat tadi Kim cerita bahwa... Anaknya ingin nge-phone. Cuma tidak ada respon dan begitu. Oh, itu... 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 Kim... Udah... Anaknya, ya, cucu saya... Dia udah... Apa-tanya... Tanya... Bapaknya. Kalau nggak salah, udah tiga-empat kali deh ditalpon. Akhirnya, saya bilang... Oh, sudah ya. Cukup. Kamu udah ada harga diri. Kita udah berbaik, kamu udah berbaik untuk berusaha menelpon. Dan dia nggak mau jawab, ya sudah. Kita nggak mau maksain. Ngapain. Terus, yang itu, ya... Semua... IG saya, Facebook saya, telpon saya, semua di-block. Anak saya aja yang kecil juga di-block. Saya di-block. Ya, udah. Cukup. Mau dia lagi bicara, ya sudah. Kita malah udah berusaha, loh. Nelpon dia. Kalau dia... Bisa jadi... Oh, mana? Ya, ada bukti kita. Kita kapain ya, berbohong. Umur kita kan udah tahu. Jadi kenyataan mengenal sosial media berbeda ya, Pak. Kan karena di sosial media juga Edward menulis... ... untuk penyasalannya segala macam. Ya, namanya juga pengen kelihatan bagus sekali, ya. Saya mengatakan kejujuran. Alhamdulillah, dengan kejujuran ini, Kim mendapat pekerjaan balik. Alhamdulillah, banyak juga. Udah tahu, anak-anak. Ini aja. Insya Allah, Januari dia umroh. Terus... Terus segitu ada... Nanti ini... Pulang apa sih? Oktober, ya. Oktober ini aja udah... Dua kerjaan. Lumayan. Alhamdulillah, bagus. Umrohnya sama siapa? Tentu nanti, Januari. Enggalah, aduh, enggak dulu. Biar Kim konsentrasi, semoga hidup yang lebih baik, dapat jodoh yang baik. Jadi mendekatkan diri ya, Tante? Ya. Tante, nanti Januari umrohnya sama siapa, Tante Kim? Tentu nanti. Tentu nanti, Rencananya. Siapa itu ya? Ada yang mengajak, Tante? Iya, ada. Ada yang mengajak. Saya pengennya juga pengen sih. Cuma, ya cucu jaga cucu. Ini saya berhasilnya. Tapi selamat jaga. Mam, selamat jaga cucu. Mungkin cucu sendiri banyak enggak sih? Mereka teman-teman. Ya. Ya, itu. Apa-apa? Cucu selalu nanyain. Pengen ke ini, bicara. Akhirnya. Hei. Dia enggak mau menjawab. Dia enggak mau. Kita tidak tahu ada di mana. Ya, kalau dibilang kayak burunan ya. Kalau dibilang. Habis, di-telpon enggak dijawab. Mau ketemu enggak mau. Ya sudah. Pasalah kita, Tante. Tapi Tante juga udah pernah menghubungi sendiri? Kalau saya, enggak bisa. Udah di-plon. Kim aja udah. Bukan, kip aja. Telpon selalu diganti-ganti. Itu nomornya. Ya, apa? Sospeknya aja juga diganti. Terus Tante, Tante Cucu bilang enggak? Ya, saya bilang. Ya, dia juga tahu. Papa kerja. Kebumen katanya. Ya udah. Yuk, kita makan aja. Mendingan. Kita memenuhkan. Pesannya, pesannya Edward, ya. Saya kecewa. Kecewa sekali. Saya kan udah kasih buat amanah. Ya, waktu perkahwinan itu. Ingat kan? Tolong jaga anak saya. Jangan diapa-apakan. Ya, anak saya kalau udah cinta, ya cinta, loh. Terus, apa, nanya. Kok jadi begini? Gitu. Kita, sebetulnya ya. Kalau oke lah. Kalau ego sudah nalak tiga. Maka mungkin lagi lah. Oke, dalam pemerintah katanya boleh. Hmm, dalam agama nggak boleh. Cuma, yang saya tahu, agama Islam, manusia yang Islam pasti nggak setuju. Terus, ya, kalau kita tidak mencari musuh, ya, Edo. Kita cari persaudaraan. Apalagi, ya, kamu ada anak dua, loh. Ini. Dia membutuhkan seorang bapak, seorang ibu, dan juga, dia juga, ini udah mulai sekolah, ini. Les-les, Alhamdulillah, Kimberly udah ngebantu biaya hidup buat cucu saya. Alhamdulillah. Ini kan kejar seorang juga, nih, Mam, Kimberly, gitu. Nah, iyalah. Bukan biayanya nggak sedikit, loh. Jangan salah, loh. Sekarang, jangan sekarang. Ya, TK aja, 20 juta satu anak. Bulannya aja udah 2 juta. Maaf ya, bukan sobat. Masa mau anak cucu gue masukin ke invest? Ya, nggak mungkin, dong. Ya, kan? Masa depan akan maju. Nah, ya, nggak mungkin juga, lah. Di sekolah yang gimana. Tapi, ini juga masih nggak terlalu mahal juga. Tapi kan 20 juta kan lumayan. Itu baru TK suma berapa ulan sih? Eh, berapa tahun ya? Setahun. Setahun, ya? Lumayan. Kimberly, ya, Alhamdulillah, dia bisa. Biayain anak-anaknya. Saya, walaupun dia kerja, saya yang jaga. Apa-apa. Yang penting dia aman. Udah. Ya udah, gitu aja, itu. Tolong, kalau jangan cari permusuhan. Jangan cari masalah. Kamu semua, apa yang kamu lakukan, menjalankan kembali, itu buat apa? Kita udah tahu, kamu tuh kayak apa. Mendingan kita cari persaudaraan, kita cari kedamaian, itu aja. Kamu kecewa, saya kecewa sekali sama kamu. Itu loh. Ya. Oke. Kita cari damai, deh. Sekarang biar dipelih. Oke. Makasih, Mami. Terima kasih, Mami. Terima kasih. Terima kasih, ya. Terima kasih. Terima kasih, Mami. Sehat selalu. Terima kasih